Jangan lupa SUBSCRIBE, LIKE, KOMEN dan SHARE... Kerasnya sudah banyak membuat lawannya tumbang di atas ring. Dia adalah Hebi Marupo. Ya, tepatnya pada 16 April 2022. Petinju Indonesia Hebi Marupo ini meraih kemenangan ke knockout ronde kedua atas Nicola Cipuleta asal Italia dalam duelnya di Swiss pada hari Jumat waktu setempat. Dalam duelnya di kelas ringan 61 kg yang dijadwalkan bergulir 8 ronde itu, Hebi Marupo yang akrab disapai Jensen tampil meyakinkan sejak awal ronde. Hingga pada akhirnya, pukulan kombinasi hook kiri dan kanan yang diakhiri dengan uppercut membuat lawan tak berdaya pada pertengahan ronde kedua. Ya, kemenangan ini membuat langkah Jensen untuk meraih gelar internasional makin terbuka. Kemudian setelah menang di Swiss, Hebi Marupo ini kembali mengincar sabuk juara di Thailand. Dia naik ring dengan menghadapi petinju tuan rumah yaitu pipa Cipuleta pada 8 Juli 2022. Duel begitu berjalan sangat keras, petinju asal Nusa Tenggara Timur tersebut membuka 1 menit di ronde pertama dengan solid. Dia melancarkan pukulan cross yang merengsek masuk mengenai wajah Cipuleta. Kedati demikian, pipa Cipuleta tak tinggal diam. Petinju Thailand ini juga beberapa kali mencoba melakukan serangan. Tetapi pada saat bersamaan, dia juga mendapatkan peringatan dari wasit karena melakukan gerakan yang terlarang. Memasuki ronde yang kedua, jual beli pukulan pun terjadi. Hebi Marupo masih mendominasi jalannya laga. Jep, hook dan juga strike disusul dengan uppercut yang terukur. Hebi juga menunjukkan pertahanan yang solid. Di ronde ketiga, Hebi Marupo ini terus tampil dengan menyerang. Petinju yang berusia 33 tahun tersebut sangat disiplin. Gerakan kakinya sangat lincah. Tahu kapan harus maju dan kapan harus mundur. Dia juga memiliki timing pas untuk menghajar lawan. Sebaliknya, stamina lawan nampak terkuras. Pipa Cipuleta mencoba keluar dari tekanan dengan melakukan cleanse. Namun tindakan tersebut, si Malakama membuatnya mendapat teguran dari wasit. Kemudian dominasi Hebi berlanjut pada ronde ke-6. Ya, Hebi Marupo sangat agresif sekali. Dia terus mengincar, membidik, dan memberikan pukulan-pukulan kerasnya. Kemudian di ronde yang ke-7, hukiri dari petinju yang memiliki nama lengkap Arnoldus Jensen Hebi ini membuat lawan tersungkur menciumkan vas. Kendati demikian, lawan masih mampu berdiri. Namun pada sisa ronde ke-7, Hebi seolah menjadikan Cipuleta ini samsak hidup. Beruntung bagi Cipuleta, lonceng berbunyi tanda menyelamatkannya. Nah, kemudian di ronde yang terakhir atau ke-8, Hebi tampil sangat lebih agresif. Dia terus melakukan manuver untuk memukul KO lawan. Namun pada sisi lain, Cipuleta hanya bisa menghindar. Nah, Hebi ini terus mengejar dan usahanya itu membuahkan hasil. Saat waktu menyisakan 1 menit 17 detik sebelum lonceng berbunyi, hukiri mengenai rusuk kanan lawan. Inilah yang membuat Cipuleta terpental ke sudut ring dan sempoyongan. Petinju Indonesia Hebi marupu di atas angin tentunya, dan dia terus menekan Cipuleta yang hanya bisa menghindar. Hingga pada akhirnya, pukulan kiri Hebi kali ini membuat lawan terjatuh untuk kali kedua. Cipuleta dengan susah payah berusaha berdiri. Dia selamat dari kekalahan KO, karena lonceng tanda berakhirnya pertandingan berbunyi. Hebi marupu dinyatakan menang angka dengan mendominasi jalannya laga dengan skor 76-75, 78-73, dan 79-72. Kemudian usai mengalahkan pipa Cipuleta petinju asal tuan rumah Thailand. Kali ini, Hebi marupu bertarung melawan Al-Toyogon petinju asal Filipina dalam perebutan sabuk juara kelas ringan EBA Intercontinental di Johor International Boxing Championship pada reminggu 25 Desember 2022 malam. Dalam pertarungannya 10 ronde, namun ketiga juri memberikan penilaian yang membuat pertandingan dinyatakan berakhir imbang atau draw, sehingga gelar juara kelas ringan EBA Intercontinental tetap dinyatakan lowong. Usai hasil imbang melawan Al-Toyogon petinju dari Filipina, kali ini Hebi marupu tampil pada gelaran Feast of Glory yang dihelat di Bangkok pada hari Sabtu 4 Maret 2023 malam. Hebi bertemu Pisano pada partai utama memperbutkan dua gelar kelas ringan yakni BBC Asian Boxing Konsil Kontinental dan EBA Intercontinental. Sejak awal ronde, petinju Indonesia Hebi marupu ini tampil sangat disiplin dengan melontarkan jab kiri untuk membongkar pertahanan lawan. Sementara Pisano Cisum Tom sendiri tampil juga cukup baik dengan gerakan tubuh dan kaki yang sangat lincah untuk menghindari pukulan Hebi marupu. Setelah itu, Hebi mulai banyak melontarkan kombinasi pukulan di ronde yang kedua. Jelang pertengahan ronde kedua ini, Hebi melepaskan huk kanan dan membuat Pisano tersungkur. Memasuki 10 detik terakhir, kembali Pisano terjatuh akibat pukulan kanan Hebi dan membuat hitungan dari wasit. Walau sempat bangkit, Pisano ini tak berdaya karena terkena lagi huk kanan Hebi sehingga wasit pun menghentikan langkah. Hebi marupu kembali mempertajam rekornya dari 18 kali menang, 13 kali menang KU, sekali kalah dan sekali imbang. Sekaligus membawa pulang 2 gelar WBC ASEAN Boxing dan IB Intercontinental dari Thailand. At holiday! At holiday! At Saturday! At holiday jualan bye! At holiday jualan! bas развancangan Tadžasa Marshall That ring-sambung, ber engages adam berkini,